Di duga masalah rumah tangga seorang wanita serta kekasihnya tewas akibat luka tusukan di dusun tambak suruh Kabupaten Mojokurto, Jawa Timur, Senin dini hari. Korban adalah Komariah dan Wiono yang tinggal satu rumah. Keduanya diketahui telah menikah siri. Namun sang wanita Komariah ternyata masih dalam proses cerai dengan suami sahnya. Saat kejadian warga sempat melihat seorang pria terduga pelaku yang keluar dari rumah Komariah dengan membawa senjata tajam berupa celurit. Setelah membantai korban, pelaku kabur menggunakan motor bersama satu orang lainnya. Polisi langsung lakukan olah TKP. Identitas pelaku telah dikantongi yang diduga adalah suami sah korban. Motif diduga pelaku cemburu karena sang istri telah menikah siri padahal proses cerai keduanya belum selesai. Ini pelaku ini adalah masih suami sah daripada korban dan saat ini sedang dalam mungkin dalam proses cerai. Korban dari yang laki-laki maupun yang perempuan ini, ini adalah mungkin pacar-pacar daripada korban yang perempuan. Kini polisi masih mengejar pelaku yang diduga kabur ke kampung halamannya di daerah Sampang, Madura. Mohd Mufid melaporkan untuk NET.